Kita menghendaki pemilu saat ini, pemilu yang, apa namanya, kalau bisa dihindarkan dari segala bentuk politik identitas, polarisasi, kita kepingin pemilu ini adalah fase saja supaya kita selamat untuk melangkah ke depan. Keusahanya berkali-kali mengatakan bahwa pemilu ini sebetulnya hanya tujuan antara saja. Tujuan yang paling penting adalah kita ingin menjadikan Indonesia ini bisa, apa namanya, bisa meraih cita-cita besar, yaitu Indonesia bisa menjadi salah satu negara maju dan sejahtera. Nah kita tidak boleh lengah dari tujuan besar ini. Pemilu jangan dijadikan sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Pemilu adalah sarana untuk mencapai cita-cita besar Indonesia menjadi negara maju, masyarakatnya sejahtera, dan, apa namanya, dan semua golongan dihormati, ya. Karena Indonesia bukan hanya milik satu golongan saja. Itu yang paling penting. Dan saya selalu mengingatkan agar pemilu ini berjalan dengan damai, masyarakat jangan terlalu terpolarisasi oleh pilihan-pilihan dan aspirasi politiknya. Karena ini hanya tujuan antara saja. Kita harus ingat kepada tujuan final. Bagi NU yang penting adalah kita selamat melewati fase ini. Karena kalau kita tidak selamat, lalu kita terlibat di dalam polarisasi yang emosional, ya. Karena pilihan-pilihan politik yang berbeda, itu berbahaya. Dan di dalam munas dan kondes NU yang berlangsung pada awal bulan ini di, apa namanya, di Pondok G, di Seramahisi, kita sudah mengeluarkan rekomendasi politik. Antara lain, kita mengangkat kembali sembilan perdoman berpolitik bagi warga NU. Tapi ini juga relevan untuk warga Indonesia pada umumnya, yaitu perbedaan aspirasi politik jangan menimbulkan perpecahan. Karena pemilu itu adalah sarana bagi warga negara untuk terlipat aktif di dalam, apa namanya, ya mengelola kehidupan publik ini melalui coblosan itu. Jadi ini bagian dari civic engagement di dalam kehidupan berpaksa dan bermedal. Itu yang paling penting. Pilihan politiknya berbeda, itu jangan sampai menjadi faktor yang membuat orang lengat. Saya Herman Fitra, Rektor Universitas Malikusaleh. Kita selaku warga negara yang baik, tentunya akan mematuhi dan mentati segala bentuk peraturan dan ketentuan yang berlaku. Serta akan menyelesaikan semua permasalahan pemilu tahun 2024 sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Sebagai manusia yang bermantabat, kita seyogianya menolak semua anjangan kebencian, hop, politisasi, syarat, politik uang, intimidasi, provokatif, menghasut, dan menjalankan kebencian dalam pelaksanaan pemilu damai 2024. Ayo bersama menciptakan situasi dan kondisi politik yang sejuk di wilayah kita, yang kita cintai dengan menjaga stabilitas keamanan. Mari tinggalkan semua egoisme dan kepentingan sesaat. Bersama kita menuju Indonesia Mas, raih kemenangan bersama di tahun 2045. Dari ujung barat Indonesia, kami siap menjaga dan mengawal pemilu damai berlangsung sebagai pesta masyarakat di tahun 2024.